Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dia menekankan harus ada percepatan mengingat semakin banyak kasus kekerasan seksual kepada perempuan, lebih khusus lagi terhadap anak-anak. Bagi Presiden, rancangan undang-undang TPKS mutlak dipercepat sehingga ada payung hukum perlindungan maksimal bagi korban kekerasan seksual. Dia pun menginstruksikan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A Bintang Puspayoga berkoordinasi dengan DPR untuk mengakselerasi pembahasan rancangan undang-undang TPKS. Sikap Presiden itu patut diapresiasi. Dia tak sabar karena rancangan undang-undang TPKS lebih banyak menjadi ajang silang argumen di jajaran pembuat undang-undang. Embryo rancangan undang-undang itu sudah ada sejak 2016. Tetapi sampai saat ini masih pada tahapan menunggu untuk disahkan sebagai inisiatif DPR dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang 3 pertengahan bulan ini. Sikap Presiden perihal rancangan undang-undang TPKS ialah sikap rakyat juga. Rakyat juga tak sabar lagi untuk segera merasakan perlindungan dari negara lewat undang-undang TPKS di tengah kasus kekerasan seksual yang semakin marak. Kekerasan seksual bahkan sudah dalam kondisi darurat. Kasus demi kasus terjadi silih berganti. Pelakunya pun tak lagi kenal status. Bahkan kerap terungkap pendidik di sekolah keagamaan secara biadab memerkosa santri-santrinya. Data Survei Nasional Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2021 menyebutkan sebanyak 26 persen atau satu dari empat perempuan usia 15 hingga 64 tahun mengalami kekerasan fisik dan atau seksual oleh pasangan atau selain pasangan. Data lainnya, Kementerian P3A mencatat terjadi 8.800 kasus kekerasan seksual dari Januari sampai November 2021. Adapun Komnas Perempuan menerima 4.500 aduan terkait kekerasan seksual pada Januari sampai Oktober 2021. Data-data tersebut menjadi penegas bahwa kekerasan seksual tak main-main. Karena itu, upaya pencegahan, penindakan terhadap pelaku dan perlindungan kepada korban juga tak boleh main-main. Saatnya kita, seluruh elemen bangsa tidak lagi meletakkan kekerasan seksual sekadar kejahatan kesusilaan yang ujungnya hanya memosisikan kejahatan seksual sebagai kejahatan moralitas. Kekerasan seksual sudah semestinya dipandang sebagai kejahatan berat, sehingga semangat penanganan dan penindakannya mesti berlipat-lipat. Pada konteks itu pula, rancangan Undang-Undang TPKS menjadi keharusan yang mesti disegerakan. Betul, bahwa saat ini ada beberapa undang-undang yang mengatur kejahatan seksual seperti KUHP dan Undang-Undang nomor 23 garis miring 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang nomor 35 garis miring 2014. Ada pula Undang-Undang nomor 23 garis miring 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang nomor 21 garis miring 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Namun semuanya belum secara optimal menyentuh perlindungan terhadap korban dan saksi. Rancangan Undang-Undang TPKS ialah jawaban dari semua kelemahan yang masih ada. Kelemahan yang membuat kekerasan seksual kian menggila. Ia merupakan upaya hukum progresif dalam rangka menjawab problem darurat kekerasan seksual. Karena itu, tidak secuil pun alasan untuk terus memperlambat proses pembuatan Undang-Undang TPKS. Kepada pemerintah dan DPR, dua lembaga yang oleh negara diberi kewenangan membuat Undang-Undang kubur dalam-dalam ego sektoral. Ego institusi kepada partai yang belum sepakat dengan rancangan Undang-Undang itu buang jauh-jauh ego politik. Presiden juga gregetan melihat gerak rancangan Undang-Undang TPKS yang seperti siput. Rakyat pun demikian. Jadi, segerakan ia menjadi Undang-Undang. Terima kasih, Misa, Anda masih bersama kami. Mas Kuar, sebelum kita berdiskusi, kita ingin bertanya dulu, Mas. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Wakil Ketua Balek DPR RI dari fraksi Nasdem, yang sekaligus juga Ketua Panitia Kerja RUU TPKS Wili Aditya. Bung Wili, selamat pagi. Pagi, Bung. Ya, Bung Wili ini perjalanan panjang, kita tahu. Dan pertanyaan saya adalah begini. Kapan kira-kira RUU TPKS ini menjadi Undang-Undang? Kalau menjadi Undang-Undang, ada dua tahapan lagi. Tahapan pertama, disahkan di paripurna DPR. Mudah-mudahan tengah Januari ini akan kita paripurnakan sebagai hak inisiatif DPR. Habis itu dikirim ke pemerintah untuk diterbitkan surprise dan dimnya seperti pidato Pak Jokowi dan meminta para menteri beliau, menteri PPA, menteri Kumham, dan beberapa KL terkait. Itu sudah ada gugus tugas percepatan RUU TPKS yang dipimpin oleh Wamen Kumham, Prof. Edi Hiraic. Itu sudah progresif sekali. Bahkan sebelum beliau jadi Wamen Kumham, itu kan narasumber kami untuk rancang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, kan? Jadi kalau dimnya tidak banyak mengalami perubahan, itu dan nanti pimpinan DPR menentukan AKD mana yang akan membahas ini, apakah dikembalikan kepada legislasi, atau Komisi 8, atau Pansus, itu baru kemudian disahkan jadi Undang-Undang. Jadi kalau mau dilihat optimis, satu masa sidang itu bisa selesai. Satu masa sidang itu berarti sampai kapan itu, Bung Wili? Ya, satu bulan sampai dua bulan maksimal lah. Satu sampai dua bulan ya? Ya, jadi enam minggu lah. Karena ini kan apa yang dipidatuhkan Presiden, dan bahkan kalau kita lihat statementnya Bu Bintang, Menteri PPA, kan beliau sudah siap dengan BIM. Jadi saya pertama jadi Ketua Panja, orang yang pertama saya ajak konsultasi itu Bu Bintang ya. Jadi kami komunikasi, ya. Oke, kalau melihat di DPR-nya sendiri, itu kan kita tahu PKS masih tidak mau karena ingin memasukkan pasal penyimpangan seksual, kalau tidak salah ya, dan perzinahan. Nah, itu sementara Golkar katanya ingin butuh waktu untuk sosialisasi. Masih begitu posisinya atau bagaimana sekarang, Bung Wili? Kalau draft-nya sudah selesai, karena kami sudah plenokan di minggu pertama Desember, itu jadi tidak bisa lagi bermufakat, kita akhirnya pakai jalan voting. Jadi tujuh fraksi bersepakat, dua fraksi belum menerima, satu PKS menolak, Golkar itu minta penundaan ya. Jadi di DPR sudah tidak ada masalah. Jadi sudah ber, draft sudah selesai, sehingga ini ibaratnya akad nikah sudah, resepsi belum gitu. Oke, oke. Dan kita harapkan ini bisa sesegera mungkin ya, karena kan kejadian-kejadian tindak pidana kekerasan seksual ini begitu nyata. Kita berharap supaya rakyat terus mendukung wakil-wakilnya di DPR, jangan kemudian ada pikiran wakil-wakilnya terlalu perlahan bekerjanya. Begitu ya, Bung Wili ya? Ya, jadi tentu ini kita akan selesaikan, dan yang harus dilihat oleh publik, DPR itu pertarungan politik. Ada yang bersepakat, ada yang menolak. Jadi dari awal ini hak inisiatif tiga fraksi, fraksi Partai Nasdem, fraksi PDI Perjuangan, dan fraksi PKB. Tiga fraksi itulah yang menjadi pengusul dari rancangan undang-undang penghakusan kekerasan seksual. Setelah kami susun ulang, itu berubah nama menjadi rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Begitu, Bung. Baik. Kita harapkan kabar gembira menjadi undang-undang ini segera ya, supaya kemudian ada dasar hukum untuk mencegah kejahatan-kejahatan seksual yang lain. Begitu ya, Bung Wili ya? Sepakat. Karena ini kerja bersama, tidak hanya DPR, tidak hanya kelompok masyarakat sipil yang konsen terhadap kekerasan seksual, tapi media luar biasa, Bung. Saya apresiasi betul, habis melakukan pleno itu, kalau ini tidak ada peran media yang melakukan ekspos yang cukup besar, publik tidak aware. Karena kan ini fenomena gunung es ya, Bung. Baik. 8 ribu kekerasan itu cuma pucuknya saja itu. Ya. Baik. Kita dukung sama-sama supaya rancangan ini bisa segera menjadi undang-undang TPKS. Bung Wili Aditya, Ketua Panja RUTPKS dan Wakil Ketua Balik DPR RI, terima kasih. Selamat pagi. Oke. Kalau didengarkan penjelasannya Mas Kohar, DPR kata Bung Wili tadi sudah clear. Ya. Nah, berarti bisa segera dong ini jadi undang-undang? Ya, mestinya bisa segera seperti itu. Tetapi tadi juga diberi catatan tebal, di bawahnya ada proses politik ya di DPR. Nah, proses politik itu kan biasanya kan tarik ulur selalu terjadi. Ya. Hanya satu fraksi misalnya, atau satu atau dua, bisa saja kemudian mereka me-westing time ya. Membuang-buang waktu, mengelur-elur waktu. Mengganjal begitu. Mengganjal seperti itu. Sehingga ini tidak kunjung menjadi undang-undang. Bayangkan proses perjalanan dari 2016 sehingga 2021 dan sekarang masuk 2022, itu bukan proses yang singkat. Itu lima tahun, enam tahun. Ya. Jadi kalau kemudian ini lolos lagi, atau lewat lagi, tentu saja kita tidak tahu bagaimana kita akan melindungi para korban kekerasan seksual ini. Nah, jadi jangan dilarikan kepada sesuatu yang sifatnya kemudian umum lagi. Kita harus fokus pada satu hal yang memang undang-undangnya masih belum ada. Yang celahnya masih cukup mengangah. Yaitu apa? Kekerasan. Tindakan kekerasan seksual. Kan pihak-pihak yang tidak setuju. Misalnya PKS mengatakan, mengapa tidak setuju? Karena ini ada unsur seksual konsen. Seksual konsen artinya persetujuan seksual. Kalau tidak ada kekerasan berarti boleh. Nah, itu yang dikhawatirkan. Kemudian terjadi legalisasi seks bebas. Itu pemikirannya ya? Itu pemikirannya. Tetapi itu kan semua sudah clear ditunjukkan. Tujuh fraksi menyatakan sepakat bulat go. Ini harus jalan terus. Nah, tinggal fraksifikasi yang tetap menolak. Lalu Golkar belum menolak, belum menyetujui. Masih menunggu waktu. Tetapi ini harus karena kita sedang berada dalam prosesi darurat. Kenapa darurat? Angka menunjukkan. Data menunjukkan itu. Kementerian PPWA itu menunjukkan bahwa tren kekerasan terhadap anak dan perempuan itu naik. 2019 untuk anak itu, itu baru 11.000. Lalu 2020 naik 11.200. 2021 itu 12.000. Artinya kan kliknya naik terus. 12.200. 45 persen diantaranya, atau 5.600 sekian, itu adalah kekerasan seksual. Itu baru puncak gunung es untuk anak-anak. Belum lagi kalau ditambah dengan mereka yang sudah berusia di atas anak-anak. Maka angkanya itu tadi disebut 8.000. Itu adalah puncak gunung es juga. Yang bertanya, ada sebagian yang bertanya begini, Mas Kaur. Kalau tidak pakai undang-undang TPKS ini, apakah KUHP itu tidak bisa dipakai untuk mencegah tindak pidana kekerasan seksual ini? KUHP kan masih melihat ini sebagai delik aduan. Harus diadukan dulu? Harus diadukan. Kalau sementara... Dan yang mengadu korban ya? Korban? Iya. Sementara para korban, nah sekarang diperbahari kemarin oleh mahkamah agung kan. Betul. Walinya boleh. Tetapi ini kan juga masih. Nah kalau yang melakukan kejahatan itu adalah salah satu diantara di lingkungan keluarga sendiri bagaimana? Iya. Nah ini kan akan tidak pernah terungkap hal seperti ini. Kenapa? Karena ada perasaan traumatis. Betul. Ada ketakutan yang luar biasa. Malu, enggak. Karena itulah undang-undang ini, tindak pidana kekerasan seksual ini yang juga mengatur di dalamnya adalah bagaimana perlindungan terhadap korban ini harus segera diundangkan. Yang disampaikan oleh PKS tadi aspirasinya, itu kalau dimasukkan saja ke dalam undang-undangnya bagaimana? Ya akan lebih kisruh. Kenapa? Karena draft ini memang concern di bidang kekerasan seksual. Nah kalau soal perzinaan, soal yang lain-lain kan sudah ada di dalam KUHP misalnya. Sudah diatur. Sudah diatur di dalam KUHP kan jelas bahwa perzinaan dengan ada yang melapor, ada yang ini, ada saksinya jelas, maka ya dihukum mereka juga kan. Artinya itu bukan perkara yang darurat sekarang. Yang perkara darurat itu adalah pemaksaan. Negara harus hadir dalam wujud apa, melindungi segenap rakyatnya, termasuk melindungi para korban kekerasan seksual ini. Negara itu punya tangan, punya elemen. Salah satu elemennya adalah aturan dalam wujud undang-undang. Nah ketika undang-undang masih longgar, belum ada, berarti tugas negara harus menyegerakan supaya undang-undang itu ada, sehingga bentuk negara hadir itu terasa. Baik, kita akan bahas lebih jauh lagi, tapi kita harus jeda dahulu, Mas Kohar dan Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita di bagian akhir dari diskusi ini. Dan Mas Kohar, sebelum kita lanjutkan, kita mau mendengarkan suara dari Pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat, ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonar Samosir dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu Indra, bagaimana? Bung Leo dan Bung Kohar, inilah kami sebagai anggota masyarakat yang awam, ingin supaya tanpa undang-undang TPKS pun, kita semua bertindak terhadap pelaku kejahatan ini. Ini kejahatan kemanusiaan yang sudah lebih-lebih dari iblis. Bung Kohar mungkin tahu juga dalam Islam itu ada kejahatan yang sanksinya itu dirajam. Nah ini pantas, ini dirajam. Setiap anggota masyarakat menghukum dengan melempari sampai mati. Nah, lebih lagi si korban, si korban adalah orang-orang yang kebanyakan anak di bawah umur, mereka ini terjebak, terjebak dalam rasa segan kepada apakah pemuka agama, tokoh kemanusiaan, orang-orang yang dihormati, yang mereka malah merasa bahwa itu sebagai kehormatan kepada si anak itu yang belum ngerti apa-apa. Nah itu, jadi kalaupun undang-undang ini segera disahkan, itu harus diperhatikan. Dan pencegahannya, kemudian setelah kejadian, apa nasib si korban ini. Jangan hanya ribut-ributnya saja. Dan perlu juga kan kita ketahui bahwa bukan Presiden Negara Republik Indonesia saja yang mendorong hal ini. Tapi kita juga pernah dengarkan khotbah paus di Basilika itu, Santopetro di Fatikan, juga mengenai keibuan dan perempuan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Di belakang Bu Indra ada Pak Fence di Manados, Lausi Utara. Pak Fence, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, selamat pagi Pak Kohars. Selamat tahun baru, Pak Leo. Selamat tahun baru juga, Pak. Saya kira ini adalah harga mati. Ini bukan saja persoalan bahwa ini debat terjadi antara partai-partai yang ada di DPR kita. Tetapi ini kita lihat dampaknya. Oleh karena itu saya kira, sudah saatnya tidak saja Presiden, tetapi kita ini masyarakat yang masih waras, itu mendesak segera diundang-undangkan. Kalau soal sosialisasi kan setelah sudah ada undang-undang, baru tidak ada alasan. Gue lo sekarang katakan sosialisasi dulu. Ya buatkan dulu undang-undangnya baru disosialisasi. Karena apa? Bukan saja 8 ribu kasus yang terjadi selama ini, lalu kemudian tidak diapa-apakan. Tetapi satu saja, kalau sudah melanggar undang-undang, sudah melanggar hukum. Ini kan undang-undang ini untuk payung hukum bagi kita masyarakat. Apalagi mereka yang runtang terjadi tindak kekerasan, seksual, dan di mana saja mereka berada. Itu saja barangkali, Bung Kohar, Bung Leo. Terima kasih, Metro Dikri. Baik, terima kasih, Pak Fence di Manandos, Laos, Utara. Selamat pagi. Kalau kita mendengar pemirsa, ini mungkin gambaran dari perasaan juga. Betul. Dari masyarakat yang geram sebetulnya. Kenapa juga tidak disegerakan bagaimana, Mas Kohar? Iya, betul. Polisi, aparat penegak hukum mau menindak pun, itu juga akan gamang ketika nanti sudah ditindak, sudah diselidiki, sudah disidik, ternyata mentah di pengadilan karena memang tidak sesuai dengan hukum. Katakanlah begitu. Tidak ada aturannya. Hakim tidak memiliki alat untuk menghukum, untuk membuat jerah. Hakim tidak cukup punya kekuatan, penegak hukum tidak punya cukup kekuatan untuk melindungi korban. Katakanlah seperti itu. Nah, ini bisa saja jadi alasan seperti ini, kalau tidak segera dilindungi. Nah, alasan apapun, agama manapun tidak membenarkan kekerasan. Tadi Bu Indra misalnya menyebut tentang Islam. Dalam praktik Islam, itu dua kali setidak-tidaknya Nabi Muhammad itu menegaskan bahwa kekerasan harus dihindari. Diatur di dalam piagam Madinah. Piagam Madinah itu piagam yang sangat, hak asasi manusia yang sangat lama, yang ada pada abad-abad ke-7. Dan itu mengatur semua. Tidak hanya kaum muslimin. Di situ tegas-tegas disebutkan, di antara kalian tidak boleh terjadi kekerasan. Di antara keluarga tidak boleh terjadi kekerasan. Lalu kemudian yang kedua, ketika di khutbah terakhir sebelum wafat, Nabi sekali lagi mengatakan, lindungi kaum perempuan. Lindungi anak-anakmu. Lindungi semua hartamu. Lindungi juga semua kerabatmu. Jangan lakukan kekerasan terhadap mereka. Artinya ketika dilakukan di dalam dua momen yang sangat penting, itu berarti mendapatkan intensi. Mendapatkan penekanan. Nah kalau sekarang kemudian dalam praktek seharian-harian kita, justru melakukan hal-hal seperti itu, itu kan berarti bertentangan. Dengan praktek yang diajarkan. Oleh ajaran kebaikan agama manapun. Karena itu tidak ada alasan, bagi kita untuk menolak ini sebetulnya. Dengan alasan agama pun, justru kita harus mendorong. Ini agar segera menjadi undang-undang. Jadi tidak ada alasan dengan alasan nanti menjadi pintu masuk bagi legalisasi seksual. Ini seks bebas. Ini sudah kita atur. Kok sudah ada aturannya seperti itu. Dan ini adalah concern memang digunakan supaya apa untuk membuat agar kasus kekerasan seksual ini menjadi nihil, menjadi hilang dari Bumi Nusantara. Singkat saja, kalau dalam sekitar 1,5-2 bulan ke depan, jalan di tempat, tidak ada kejelasan, apa artinya itu, Mas Kur? Kita mungkin harus bicara lebih keras lagi di forum ini. Itu artinya berarti wakil rakyat tidak mendengar apa yang dikeluhkan oleh rakyatnya. Meskipun ini awalnya memang yang mendorong adalah tiga fraksi kan. Fraksi Nasdem, PDIP, dan PKB. Lalu kemudian sekarang menjadi tujuh. Itu artinya berarti sudah ada perkembangan. Kita dukung sama-sama. Kita percaya wakil rakyat mewakili suara kita semua. Masa berkuali, terima kasih. Sudah di tempat ini, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, RUU TPKS merupakan jawaban dari semua kelemahan yang masih ada. Kelemahan yang membuat kekerasan seksual semakin menggila. Karena itu tidak ada alasan untuk terus memperlambat proses pembuatan undang-undang TPKS. Kepada pemerintah dan DPR, dua lembaga yang oleh negara, oleh kita, diberikan kewenangan untuk membuat undang-undang kubur dalam-dalam ego sektoral, ego institusi. Kepada partai yang belum sepakat dengan RUU itu, buang jauh-jauh ego politik. Presiden sudah geregetan melihat gerak RUU TPKS yang seperti siput, rakyat juga demikian. Jadi, segerakan ia menjadi undang-undang. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!